Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Aceh Ngawi Nah teman-teman Di video kali ini Saya mau berbagi informasi Ataupun mau sharing ke kalian Berapa sih gaji saya Saat ini di majikan yang baru Karena saya Tidak pulang Karena saya itu dari majikan yang lama Langsung transfer ke majikan yang baru So buat kalian yang penasaran Simak videonya Dan stay tune terus Nah teman-teman Pasti kalian semua pada bertanya ya Berapa sih mbak gaji saat ini Kalau transfer ya Kalau tidak pulang ke Indonesia Karena masa-masa saat ini Kan masih masa pandemi Jadi Banyak teman-teman kita itu Mungkin ada yang transfer juga Akan tetapi disini Beda agency Itu Ngasih gaji ke kita Itu beda ya Tidak ada yang sama Kadang Di satu agency itu Kalau transfer Ada potongan gaji Satu atau dua bulan ya Terus di agency yang lain Kadang ada potongan satu bulan Kadang ada juga yang tanpa potongan Atau zero cost ya Seperti itu Oke Nah disini Ya Alhamdulillah banget Saya bersyukur Pokoknya benar-benar Mengucapkan rasa terima kasih lah ya Yang sebesar-besarnya Karena Saya Alhamdulillah banget Mendapatkan gaji yang Lumayan ya Teman-teman Daripada yang Dulu-dulu Seperti itu Nah Gaji saya Dimajikan yang baru ini Ayo Pasti kalian semuanya Pasti ini ya Penasaran seperti itu ya Berapa sih gajinya Tapi disini kalian Tidak boleh Membandingkan ya Teman-teman Karena Saya disini itu Sudah terlalu lama Saya disini sudah 12 tahun ya Bukannya saya ini Non atau fresh Karena saya sudah ada pengalaman ya Terus Jadi Kalau buat transfer Itu Pasti gajinya Lumayan gede Ya Alhamdulillah Gaji saya disini itu Ya Itu Gede Memang gede banget ya Itu Gajinya 850 Dollar Ya Alhamdulillah Itu gaji saya Sudah bersih Segitu Teman-teman ya Itu Kalau dikruskan Itu saat ini Dolarnya Ya 1 Dollar Itu 10.500 Ya Tinggal Mengalikan sendiri Kalau 850 Dikali 10.500 Itu hasilnya Berapa ya Seperti itu Terus Dari Agensi itu Ngasihnya Memang Segitu ya Karena Sebelumnya Itu ada Interview Otomatis ada Interview Antara Ketiga belah Pihak ya Antara saya Majikan Dan juga Agensi Itu Interview Dulu ya Nah Kemarin itu Interviewnya Bukan face to face Teman-teman Karena di masa Pandemi Itu Nggak bisa keluar Jadi Interviewnya Itu Melalui Video call Nah Disitu Alhamdulillah Dari interview Semuanya Berjalan Lancar Akhirnya Waktu Saya Sudah Mendapatkan Release Paper Akhirnya Saya Langsung Datang Ke Agensi Untuk Tanda Tangan Kontrak Kerja Baru Di Majikan Yang Baru Terus Alhamdulillah Banget Teman-teman Di Majikan Yang Baru Ini Fasilitas Yang Saya Dapatkan Itu Adalah Yang Pertama Itu Saya Mendapatkan Kamar Sendiri Ataupun Kamar Pribadi Jadi Nggak Campur Raduk Dengan Majikan Saya Itu Mempunyai Kamar Sendiri Nah Di Dalam Kamar Saya Itu Ada Apa Saja Saya Akan Menyebutkan Ke Kalian Di Dalam Kamar Saya Sudah Pasti Ada Amben Tempat Tidur Kalau Bahasa Jawa Itu Amben Kalau Bahasa Indonesia Saya Nggak Ngerti Bahasa Indonesia Nggak Tahu Karena Saya Orang Jawa Masih Jawanya Masih Tulen Banget Kayak Gitu Ada Amben Nah Disitu Amben Ada Kasur Kasurnya Baru Terus Disiapin Lemari Lemarinya Lemarinya Itu Besar Banget Di Dalam Ada Hangernya Terus Disitu Ada Meja Meja Untuk Lampu Malam Lampu Tidur Nah Itu Seperti Itu Terus Ada Kipas Angin Karena Ruangan Saya Itu Tempat Tidur Saya Itu Bukan Kecil Bukan Sempit Tapi Sedeng Lumayan Tapi Kalau Malam Kalau Pintunya Ditutup Itu Ungkep Ya Teman Teman Maksudnya Panas Kayak Gitu Jadi Pas Angin Sama Pak Bos Terus Juga Ada Di Dalam Kamar Saya Itu Juga Ada Tempat Bok Bok Kayak Gitu Untuk Menyimpan Barang Barang Saya Misalkan Ya Saya Punya Barang Baju Atau Apalah Ya Segala Macam Maksudnya Makanan Pun Juga Bisa Masuk Yang Dimajikan Yang Baru Ini Ya Teman Teman Saya Itu Di Dalam Kamar Saya Sendiri Itu Saya Bebas Ada Makanan Ada Snack Snack Kayak Gitu Pokoknya Saya Menyimpan Barang Saya Memang Di Kamar Saya Sendiri Tidak Tidak Di Dapur Kayak Gitu Tidak Campur Kayak Gitu Karena Pak Bos Memang Mulai Dari Awal Join Sudah Ngomong Ini Semua Untuk Anda Seperti Itu Omongan Dari Pak Bos Saya Pak Bos Saya Itu Orang Gule Teman Teman Terus Istrinya Itu Orang Australia Terus Sebenarnya Pak Bos Saya Ini Bisa Ngomong Bahasa Indonesia Tapi Rada Lupa Namanya Orang Gule Dulu Katanya Sempat Tinggal Di Indonesia Itu Sepuluh Tahun Nah Selepas Itu Terus Balik Ke Singapura Sini Jadi Tidak Tau Lah Ya Pokoknya Intinya Begitu Alhamdulillah Banget Teman Teman Majikan Saya Ini Orangnya Baik Banget Ya Yang Pak Bos Sama Bos Itu Orangnya Baik Banget Semuanya Nah Saya Juga Mendapatkan Ini Teman Teman Sampo Sabun Mandi Terus Sikat Gigi Pasta Gigi Semua Itu Disiapkan Ya Padahal Saya Itu Juga Heran Kok Bisa Bisa Ngerti Pak Bos Saya Kalau Saya Itu Sampo Merek Sansil Terus Kalau Sabun Saya Sabun Produk Dari Jepan Kok Bisa Tau Ya Kalau Saya Suka Produk Ini Sampai Sampai Saya Heran Seperti Itu Terus Juga Disediain Saya Dapat Fasilitas Apa Ya Saya Juga Mendapatkan Toilet Sendiri Jadi Saya Kerja Di Majikan Baru Ini Tidak Campur Dengan Sam Majikan Semuanya Saya Serba Sendiri Mulai Dari Tempat Tidur Mulai Dari Toilet Nah Saya Tinggalnya Itu Di Kondo Teman Teman Di Kondo Tapi Kondonya Ini Besar Banget Ya Kondonya Gede Itu Ada 3 Bedroom Maksudnya 3 Kamar Maksudnya Kamarnya Pak Bos Terus 2 Kamar Ini Untuk Yang Satu Untuk Kantornya Bu Bos Yang Satu Untuk Kantornya Pak Bos Nah Nanti Kalau Baby Sudah Lahir Terus Baby Itu Mau Ditempatkan Di Kamarnya Maksudnya Di Kantornya Pak Bos Jadi Kalau Baby Sudah Lahir Itu Tidur Tidur Dengan Orang Tuanya Tidur Seperti Itu Terus Ini Juga Sangat Nyeneh Bagi Saya Teman Teman Karena Lawang Sudah Pembantu Terus Pak Bos Itu Katanya Kalau Baby Sudah Keluar Itu Mau Ambil Nenny Saya Juga Nggak Paham Ya Nggak Ngerti Maksudnya Nenny Itu Kerjanya Di Waktu Pagi Sampai Sore Atau Seperti Saya Tinggalnya Harus 24 Pokoknya Harus Menetap Di Kontrak Ibaratnya Kerjanya Kontrak Disini Saya Nggak Mau Bertanya Yang Banyak Ya Karena Saya Sendirikan Masih Baru Jadi Enggak Enak Ya Kalau Tanya Terus Kayak Gitu Nanti Ya Kalau Orangnya Itu Suka Kalau Orangnya Nggak Suka Kan Ya Jadinya Gimana Gitu Ya Kita Itu Harus Pintan Jaga Perasaan Majikan Juga Ya Teman Teman Karena Saya Sendiri Juga Sudah Lama Di Singapura Jadi Saya Itu Mending Diam Kalau Nggak Penting Kalau Seumpama Ya Kalau Barang Penting Penting Saja Disuruh Untuk Berbelanja Atau Disuruh Untuk Bikinkan Sarapan Atau Untuk Masak Ya Kayak Gitu Kalau Sekiranya Saya Nggak Paham Itu Saya Pasti Akan Bertanya Tapi Kalau Untuk Hal-hal Yang Menurut Saya Itu Privacy Pribadi Kayak Gitu Jangan Bertanya Lebih Baik Seperti Itu Karena Apa Ya Nanti Kalau Majikan Itu Suka Ya Kalau Majikannya Nggak Suka Nanti Malah Kita Pikiran Kan Ya Seperti Itu Teman Teman Oke So Seperti Itulah Tadi Ceritanya Saya Itu Kerja Di Majikan Yang Baru Dan Saya Alhamdulillah Banget Teman Teman Di Majikan Yang Baru Saat Ini Saya Itu Juga Dikasih Yang Namanya Kartu Ya Kartu Putih Kalau Kita Mau Masuk Ke Kondo Kalau Kita Masuk Dalam Pintu Masuk Itu Kita Itu Harus Pakai Kartu Masuk Kedalam Rumah Juga Dikasih Kunci Ya Kadang Ada Juga Loh Teman Teman Kita Itu Tinggalnya Ditempene Sini Dulu Waktu Saya Ke Pasar Saya Melihat Loh Mbak Kok Enggak Bawa Kartunya Enggak Mbak Sama Majikan Enggak Dikasih Kartunya Ya Allah Dalam Hati Ngelus Dada Teman Ngelus Dada Ngesak Nih Ya Ibaratkan Sudah Bekerja Kenapa Enggak Dikasih Kartu Kayak Gitu Kan Ini Loh Teman Teman Kartunya Tak Perlihatkan Ke Kalian Semuanya Ya Saya Itu Kemana Mana Selalu Bawa Kartu Ya Kartunya Itu Harus Dibawa Kayak Gitu Pak Bos Bilangnya Nah Ini Kartu Di Rumah Saya Ini Kosong Tapi Ini Kalau Ditepkan Ke Pintu Pintu Yang Ada Di Rumah Saya Di Kondo Bagian Depan Yang Di Dekatnya Security Itu Ya Ini Sangat Bermanfaat Sekali Kalau Enggak Bawa Kartu Ini Kita Enggak Bisa Masuk Ke Rumah Ya Kita Enggak Bisa Masuk Kedalam Rumah Kondo Itu Ya Seperti Itu Nah Kalau Kunci Mas Simple Banget Kuncinya Cuma Satu Teman Teman Ya Ini Kunci Cuma Satu Ini Kunci Rumah Yang Di Bawah Kalau Kunci Yang Di Atas Gak Perlu Dikunci Nah Rumah Saya Itu Teman Teman Rumah Saya Itu Ada Di Lantai 12 Yang Saat Ini Ada Di Lantai 12 Dan Rumah Yang Di Atas Lagi Itu Ternyata Masih Sampai Di Lantai 20 Busek Pokoknya Tinggi Banget Dan Tempat Tinggal Sayang Sekarang Ini Ya Teman Teman Itu Ternyata Ada Balkoninya Balkoninya Ada Tiga Yang Di Ruang Tamu Ada Satu Itu Juga Ada Garden Kecil Nah Yang Di Kantor Ada Satu Terus Yang Di Tempat Tidurnya Majikan Saya Itu Juga Ada Satu Balkon Tapi Teman Teman Di Itu Saya Setiap Hari Selalu Bersihkan Selalu Saya Bersihkan Pokoknya Saya Itu Orangnya Rajin Banget Waduh Maksudnya Gini Kita Kalau Masih Baru Ini Memang Harus Rajin Rajin Seperti Itulah Ya Teman Teman Maksudnya Kan Masih Baru Kalau Sudah Lama Ya Mungkin Sudah Agak Lelet Ya Seperti Itu Kita Orang Indonesia Jujur Jujur Aja Seperti Itu Tapi Teman Teman Saya Kerja Di Sini Sudah Dites Dua Kali Oleh Pak Bos Yang Pertama Waktu Mau Mencucikan Bajunya Pak Bos Nah Itu Di Celananya Ada Uang Koin Koin Sampai Bilang Di Mesin Cucinya Klota 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 Kayak Gitu Kan Sudah Itu Terus Sudah Dicuci Terus Dikeringkan Di Dryingkan Di Dryer Kayak Gitu Sudah Dikeringkan Nah Itu Terus Langsung Tak Foto In Terus Langsung Tak Diren Ke Wassap Ya Saya Bilang Begini Pak Ini Nanti Celananya Tolong Dicek Ada Uang Koin Seperti Itu Kalau Saya Itu Whatsapp Sama Pak Bos Pak Bahasa Indonesia Ya Teman Teman Karena Pak Bos Saya Bisa Bahasa Indonesia Bukan Cuma Ngomong Tapi Tulisan Ngetik Pun Bahasa Indonesia Tapi Kalau Dengan Mem Saya Dengan Madam Saya Pak Bahasa Inggris Seperti Itu Yang Kedua Juga Ada Uang Koin Saat Mau Mencucikan Bajunya Pak Bos Lagi Disini Saya Itu Orangnya Teman Teman Kalau Saya Yang Geleman Yang Maksudnya Jahil Saya Itu Orangnya Jahat Seperti Itu Mungkin Di Majikan Yang India Yang Kemarin Saya Menemukan Cincin Teman Teman Cincin Orang India Itu Banyak Banget Dia Itu Orangnya Hobinya Beli Cincin Kalau Pakai Kalong Itu Sampai Doble Doble Kalong Itu Gede Berapa Kilo Ibaratnya Seperti Itu Belum Nanti Gelang Terus Gelang Di Kaki Juga Nah Itu Cincin Terjatuh Di Bawah Tempat Tidurnya Kalau Saya Ini Pembantu Yang Jahat Pembantu Yang Jahil Itu Sudah Tak Masukin Kedalam Ini Kedalam Kantong Saya Tapi Saya Tidur Bukannya Disini Saya Itu Suci Atau Gimana Saya Itu Mikirnya Walaupun Majikan Saya Tidur Tapi Allah Itu Lebih Tahu Nah Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Perbuat Kalau Kita Perbuatnya Baik Insya Allah Itu Akan Membawa Berkah Untuk Keluarga Kita Tapi Kalau Itu Hal Kecil Apapun Ya Kalau Itu Enggak Halal Itu Enggak Tidur 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 Malah Tidur Akan Membawa Musibah Atau Malah Petaka Buat Diri Kita Bahkan Untuk Keluarga Kita Yang Ada Di Indonesia Nah Dari Sini Teman Teman Saya Itu Cuma Bisa Mengingatkan Kepada Kalian Semuanya Kalau Kalian Yang Masih Baru Yang Masih Pres Dari Indonesia Belum Ada Pengalaman Kerja Sama Sekali Di Luar Negeri Ya Itu Ingat Pesan Saya Pasti Kalian Nanti Dites Di Rumah Majikan Itu Toh Itu Diletakkan Uang Toh Itu Perhiasan Toh Itu Jam Tangan Toh Itu Handphone Apa Hal Yang Termasuk Harga Pokoknya Berharga Punya Harganya Kayak Gitu Nanti Kalian Bakalan Dites Jadi Saran Saya Walaupun Kalian Sedang Dalam Keadaan Kepepet Ibaratkan Kalian Butuh Uang Kalian Lebih Baik Jujur Sama Majikan Seumpamanya Butuh Uang Terus Belum Gajian Seumpama Ya Ibaratkan Ngomonglah Mem Boleh Saya Pinjam Uangnya Untuk Kirim Keluarga Di Indonesia Ibaratkan 1 juta Dulu 100 Dolar Nah Seperti Itu Ada Baiknya Seperti Itu Daripada Kalian Itu Mencuri Ya Itu Nanti Kalian Itu Bisa Kena Rekod Itu Rekod Kalian Jelek Dan Kalian Bakal Di Backlist Dari Singapura Kerja di Singapura Itu Tidak Mudah Teman Teman Ya Karena Saya Disini Sudah Lama Banget Jadi Saya Sudah Tau Banyak Pengalaman Saya Saya Bekerja Selama Dari Amokyo Terus Langsung Ke Pasiris Saya Pernah Ikut Orang Cina Indonesia Disana Saya Cuma Bertahan 4 Bulan Nah Semuanya Itu Sudah Saya Lewati Teman Teman Di Setiap Majikan Itu Tidak Sama Ya Di Setiap Majikan Itu Ada Yang Pokoknya Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Tergantung Dari Nasib Kita Salah Ya Kadang Kita Sudah Menurut Sama Majikan Malah Majikan Minjok Minjok Kita Ada Teman Teman Bukannya Saya Itu Ngomong Kosong Enggak Memang Itu Semua Yang Namanya Kita Mengadu Nasib Itu Yang Namanya Nasib Itu Nggak Ada Yang Sama Semua Terbalik Tergantung Dari Nasib Masing Nah Disini Saya Menyarankan Buat Teman Teman Semuanya Ibaratkan Kalian Mau kerja ke luar negeri Dari Indonesia Kalian Itu Harus Mempunyai Banyak Perbekalan Contohnya Kalian Harus Kuasa Kalian Itu Harus Melakukan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Terpuji Ibaratkan Menolong Sesama Teman Atau Tetangga Terus Berbaik Kepada Kedua Orang Tua Jangan Sampai Gaduh Sama Orang Tua Kayak Gitu Terus Kalau Bisa Kalian Itu Harus Menanam Kebaikan Seperti Itu Teman Teman Karena Kalau Kita Dari Indonesia Sudah Menanam Kebaikan Insya Allah Kita Di luar negeri Bakal Menuainya Seperti Itu Saran Dari Saya Ibaratkan Kita Kerja Di luar negeri Ibaratkan Naik Haji Teman Teman Karena Apa Kita Itu Jauh Disini Kita Berjuang Sendirian Kita Sudah Jauh Dari keluarga Jauh Dari Orang Tua Kita Nggak Punya Siapa Siapa Teman Teman Kalau Kita Punya Masalah Pasti Kita Bakalan Nangis Sendiri Ya Bener Apa Nggak Karena Saya Sudah Berpengalaman Dari Yang Pertama Kali Majikan Almokyo Sebenarnya Saya Itu Nggak Betah Karena Saya Di Singapura Itu Baru First Time Baru Pertama Kali Jadi Saya Itu Otomatis Saya Merasa Nggak Kerasan Pengen Pulang Terus Nangis Terus Teringat Sama Ibu Terus Kayak Gitu Terus Akhirnya Lama Lama Itu Akhirnya Jadi Terbiasa Ibu Saya Terus Mendukung Kasih Support Duk Dipetah Petah Nen Duk Eman Eman Potongan Gaji Wolong Sasi Ibuku Bilangnya Begini Sayang Kamu Kan Potongan Gajinya 8 Bulan Kalau Bisa Harus Finish Kontrak 2 Tahun Ibuku Selalu Bilang Begitu Tapi Alhamdulillah Setelah Finis Kontrak 2 Tahun Akhirnya Saya Nambah Lagi Kontrak Sampai Kontrak Yang Ketiga Nah Selepas Itu Selepas Di Kontrak Yang Ketiga Akhirnya Saya Memutuskan Ulang Ke Indonesia Untuk Nikah Nah Saya Itu Selepas Nikah Akhirnya Saya Tinggal Di Indonesia Itu Berapa Agaknya Ada Satu Tahun Lebih Kayak Gitu Terus Akhirnya Muncul Saya Langsung Terbang Ke Taiwan Padahal Anak Saya Masih Kecil Masih Umur Satu Tahun Lebih Saya Sudah Terbang Ke Taiwan Eh Tidak Tahunya Nasib Saya Kurang Beruntung Akhirnya Balik Lagi Pulang Ke Indonesia Masuk Masuk Lagi Ke Singapura Sampai Saat Ini Nah Seperti Itu Gak Mudah Teman-teman Yang Namanya Kita Itu Menjadi Seorang TKW Benar-benar Gak Mudah Perjuangan Yang Sangat Susah Harus Ditempuh Untuk Menjadi Seorang Yang Sukses Itu Butuh Waktu Butuh Proses Butuh Kesabaran Butuh Ketelatenan Ya Allah Ya Rabbi Pokoknya Buat Kalian Semuanya Yang Yang Baru First Time Ya Kerja Keluar Negeri Yang Baru Pertama Kali Masuk Keluar Negeri Pasti Kalian Nanti Yang Ada Itu Bakalan Rasa Enggak Betah Pengen Pulang Nangis Seperti Itu Pasti Itu Tapi Kalau Kalian Sudah Panen Sudah Memetik Hasilnya Sudah Terima Gaji Kalian Sudah Pegang Uang Sudah Pegang HP Ibaratkan Kalian Sudah Dekat Dengan Keluarga Majikan Sudah Merasa Nyaman Di Rumah Majikan Nah Dari Situ Nanti Insyaallah Kalian Itu Bakalan Tambah Kontrak Lagi Dengan Majikan Yang Sama Apalagi Kalau Kalian Itu Mendapatkan Majikan Yang Baik Pasti Kalian Enggak Bakalan Pikirin Pulang Ke Indonesia Ya Karena Apa Karena Kalau Kita Pulang Ke Indonesia Ya Teman Teman Itu Sudah Pasti Susah Banget Kita Di Indonesia Mau Cari Dapat Kerja Pun Gajinya Berapa Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Harus Mikirnya Sampai Kesana Juga Itu Yang Sudah Saya Alami Sendiri Mungkin Kalian Semuanya Juga Akan Berpikiran Yang Sama Dengan Apa Yang Saya Pikirkan Seperti Itu Ya Teman Teman Semoga Video Ini Ulasan Saya Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Yang Ingin Bekerja Ke Luar Negeri Ataupun Ke Singapura Semoga Bermanfaat Video Ini Dan Saya Akhiri Vlog Video Saya Sampai Disini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Mau Hujan Teman Teman Jadi Saya Mau Pulang Saja Ya Maksudnya Mau Jalan Ke Makti Yaudah Teman Teman Sampai Disini Oke Bye Bye